Sampai jumpa di video selanjutnya Di program Sikepo Informasi keselamatan by Polantas Apa yang kita bahas kali ini? Kali ini kita akan bahas video viral Anak kecil mengemudikan truk Oke, belakangan ini ramai memang di dunia maya Truk yang dikemudikan oleh seorang anak kecil Hmm, let us watch the video Putar videonya, Mang Dilihat dari segi keamanan Obviously, yang dilakukan anak kecil itu Sangat membahayakan keselamatan dirinya sendiri Dan pengguna jalan lainnya Karena berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas Kenapa ya menyebabkan berpotensi sebabkan kecelakaan lalu lintas? Yang pertama, dari segi postur tubuh Si mengemudi yang adalah anak kecil Anak di bawah umur So pasti akan mengalami kesulitan Dalam mengemudikan atau mengoperasikan truk Yang jelas dimensinya lebih besar Dibanding dari kendaraan penumpang Yang kedua, pemahaman peraturan dan rambu-rambu lalu lintas Serta etika Mengemudi Si pengemudi tersebut Anak-anak tersebut Pasti belum paham Dengan benar Kalau sudah dipahami Logikanya pastilah Dia tidak akan mengemudikan truk tersebut Yang ketiga, kita bicara tentang skill Atau keterampilan dalam mengemudi Ini kita bukan hanya berbicara mengemudi Kendaraan Kendaraan besar Yang berlaku umum di dunia ini adalah Makin tinggi jam terbang seorang supir Maka ia makin mahir Dalam mengendalikan kendaraannya Itu anak usianya berapa sih? Sudah berapa lama sih dia bisa membawa kendaraan? Nah, dan kemudian Yang tidak kalah pentingnya This is very very important Berdasarkan hasil kajian Dari Arrive Alive Sebuah situs terkait road safety Mencatat beberapa fakta Terkait tentang Pengemudi Kendaraan bermotor Di bawah umur Fakta-faktanya berikut Bahwa Remaja yang berusia Antara 16 sampai dengan 19 tahun Berpotensi Empat kali Lebih besar Mengalami laka lantas Atau Kecelakaan lalu lintas Jika dibandingkan Dengan yang berusia lebih dewasa Berarti Kalau usia pengemudi Seperti yang ada di video Lebih Kurang 16 tahun Atau di bawah 16 tahun Maka Logikanya Potensi Mengalami laka lantasnya Lebih besar lagi Dan kemudian Bahwa Para Anak remaja Cenderung Ugal-ugalan Terutama Soal ngebut Menerobos Lampu merah Menyalip Kendaraan lain Berbelok Tidak pada tempatnya Berhenti Dimanapun Seenak udelnya Ya ini terjadi Kenapa? Karena Ketidakpahaman mereka Tentang Peraturan Dan Rambu Serta Etika Berlalu lintas Yang baik Benar Dan selamat Kemudian Bahwa Because of Their lack Of driving Experiences Kekurangan Pengalaman Tentang Mengemudi Maka Mereka Kerap Merembehkan Kondisi Lalu lintas Yang terakhir Bahwa Di dalam Kendaraan Bila Di dalam Kendaraan Tersebut Ada Atau Ikut Kawan Si pengemudi Remaja Maka Resiko Kecelakaan Lalu lintasnya Semakin Tinggi Karena Satu Dan yang lainnya Bisa saling Mempengaruhi Secara Emosional Secara Emosi Masing-masing Akan saling Mempengaruhi Nah Pelanggaran Lalu lintas Ini Disebabkan Karena Gejolak Darah Muda Darah Muda Darah Mbak Para Remaja Nah Semua Yang tadi Kita bahas Dari awal Termasuk Hasil Kajian Terkait Kompetensi Mengemudi Kendaraan Bermotor Sudah Tertuang Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Raya Dalam Pasal 77 Yang mengatur Syarat Dan Ketentuan Kepemilikan SIM Dan kemudian Pada Pasal 81 Juga disebutkan Batas Usia Kepemilikan SIM Untuk Masing-masing Kendaraan Ataupun Jenis Kendaraan Bermotor SIM A C Dan D Batas Usia Minimum Adalah 17 Tahun Ingat SIM A C Dan D Batas Usia Minimum Adalah 17 Tahun SIM B1 Batas Usia Minimum Adalah 20 Tahun Dan SIM B2 Batas Minimum Usia Adalah 21 Tahun Lebih Jelasnya Lihat Yang tertulis di Undang-Undang nomor 22 ini Baiklah Harapan kita semua Agar siapapun Baik itu Sister Brother Grandfather Grandmother Father Mother Tidak lagi membiarkan Anak di bawah umur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Sudah Banyak Ribuan Contoh Kasus Kecelakan Lalu Lintas Yang disebabkan Oleh Pengemudi Yang di bawah umur Aduh Ini nih Yang bikin Hilang Generasi Muda Bangsa Kita Kalau Dibiarkan Kalau Terus Terjadi Dengar Pesan saya Boleh Saja Anak di bawah Umur Mengemudikan Kendaraan Tapi Pastikan Kendaraan Tersebut Adalah Odong-odong Yang ada Abang-abangannya Hari ini Bahas Pengemudi Tentu Ini Sangat Bernilai Sayangnya Durasi Sudah Mau Selesai Kita Pentas Di Pulau Bangka Makan Baso Urat Duduk Di Depan Ingat Lalu Lintas Adalah Refleksi Budaya Bangsa Juga Sebagai Urat Nadi Kehidupan Sampai Jumpa Di Sikepo Berikutnya Kita Akan Bahas Seputar Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Saya AKBP Aldus Yahaan Salam Aman Selamat Tertib Dan Lancar Top Pelanggaran Stok Kejerekaan Terima kasih.